Tepatnya tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran hebat antara are-are Surabaya melawan tentara sekutu. Pertempuran ini salah satunya dipicu tewasnya Jendral Albertine Walter Soteren, AWS, Malabi, hingga ultimatum dari Inggris agar rakyat Indonesia menyerah, tak mau tunduk pada tentara sekutu yang akan kembali menjajah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, are-are Surabaya bertempur habis-habisan mempertahankan kemerdekaan RI. Jendral AWS Malabi tiba di Surabaya pada akhir Oktober 1945, ia memimpin pasukan sekutu saat itu. Pasukan sekutu itu bertugas melucuti senjata para serdadu Jepang, mengangkut tawanan perang, dan menjaga ketertiban di Surabaya. Namun, pasukan Inggris tidak melakukan tugas dengan semestinya, atau terjadi penyimpangan. Penyimpangan kembali terjadi ketika sekutu meminta Presiden Soekarno untuk menyerukan penghentian terkait pertentangan antara pemuda Surabaya dan sekutu. Hal itu dilakukan demi melindungi pasukannya dari amukan masyarakat Surabaya. Permintaan tersebut pun dipenuhi, kontak senjata dihentikan, komite penghubung dibentuk, dan sekutu mau mengakui kedaulatan. Namun, sekutu justru melakukan penyerangan di kampung penduduk, pertikaian pun tidak dapat dibentuk. Sejumlah perwira Inggris pun ditahan oleh sekelompok pemuda Surabaya seperti Jendral Malabi, Kapten Smith, Kapten Shaw, dan Lieutenant Lauklen. Entah karena suatu alasan tertentu, Jendral Malabi tewas. Mengenai penyebab tewasnya Jendral Malabi sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Beberapa sumber menyebut Malabi tewas karena terkena serangan granat dan terkena mobilnya. Namun ada yang menyebutkan Malabi tewas setelah aksi tembak menembak terhadap penduduk Surabaya, dan versi lain yang beredar. Mengetahui hal itu, Kapten Shaw pun mengancam Indonesia dan akan membalas perlakuan yang diterima sekutu dengan mengerahkan seluruh kekuatan baik darat, laut, maupun udara. Tak segan-segan, Inggris mengultimatum masyarakat Surabaya untuk menyerah jika tidak ingin dihancur leburkan sebelum pukul 6 pada tanggal 10 November tahun 1945. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan, rakyat Surabaya saat itu memutuskan untuk tetap melawan. Sebelumnya, rakyat Surabaya dilatih menggunakan senjata dan granat tangan. Pemuda-pemuda dan pasukan TKR mempersiapkan diri untuk terjadinya pertempuran. Sejak pagi hari, Inggris sudah melakukan penyerangan, namun, pemuda Surabaya yang bermodalkan bambu runcing dan belatih sama sekali tidak gentar atas serangan yang dilakukan. Di balik keberanian pemuda Surabaya ini, muncul sosok Bung Tomo dengan pidatonya yang bernada semangat dan berkobar untuk melawan penyerbuan sekutu. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secarik kain putih merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga, ujar Bung Tomo dalam pidatonya. Pesan Bung Tomo ini lalu menyulut semangat para pemuda Indonesia yang berjuang mati-matian melakukan perlawanan di bawah pimpinan Komandan Pertahanan Sungkono. Ribuan orang Indonesia menjadi korban serbuan militer sekutu. Adapun korban dari pihak tentara dan masyarakat Surabaya diduga mencapai 20 ribu orang, sementara korban dari pihak sekutu diperkirakan mencapai 1.500 orang. Meski banyak korban berjatuhan, dengan semangat mempertahankan kemerdekaan yang begitu tinggi, pemuda Surabaya berhasil mempertahankan kota mereka. Perlawanan rakyat Surabaya menjadi simbol perlawanan seluruh bangsa Indonesia terhadap upaya penjajahan kembali oleh bangsa lain. Selain itu, untuk mengingat dan menghormati segala upaya rakyat Indonesia dalam mempertahankan keutuhan Indonesia, di kota Surabaya didirikan Tugu dengan tinggi lebih dari 41 meter, Tugu ini dikenal sebagai Tugu Pahlawan. Apabila channel ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih.